Anda masih bersama saya Farah Pumutasi Seputar, Bandung Raya Malam, pemisah seorang lansia ditemukan tewas sudah membusuk di rumahnya di Kabupaten Cianjur. Korban ditemukan tetangganya setelah beberapa hari tidak keluar rumah. Korban diketahui bernama Nur Hasana, seorang lansia yang tinggal sendirian di rumah. Korban merupakan warga kampung Pasir Kalapa, desa PT Condong, Kecamatan Cibabar Kabupaten Cianjur. Warga setempat menemukannya telah meninggal dunia dengan kondisi sudah membusuk. Korban diduga meninggal tiga hari sebelumnya karena melihat kondisi tubuh korban yang sudah membiru. Menurut tetangga, korban sebelumnya mengalami sakit dan sering berobat ke puskesmas. Sementara itu menurut keterangan pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pertanyaan laporan dari warga tentang adanya, ditemukannya mayat di dalam rumah. Nah, intinya kami langsung melakukan detek dan OTKP bersama-sama dengan dibantu oleh DIPI Nabis dari Koras Cianjur. Sementara itu, kami temukan hasilnya memang betul bahwa mayat doang perempuan berada di dalam rumah dalam badan yang sudah membusuk. Guna untuk kepentingan penyelidikan jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSU Desa yang Cianjur untuk dilakukan otopsi. Hari Setiawan, Bandung TV